Oke, kayaknya udah jam 1 lebih 10, kita kayaknya bisa langsung mulai ke acaranya pada siang hari ini. Diskusinya akan dipandu sama Mas Haji, Mas Haji ini salah satu anggota kalem kopi, kalem kopi ini juga salah satu unitnya, unit kerjanya yang ada di Koperasi Muda Kerja. Silahkan Mas Haji bisa dilanjutkan untuk masuk ke acaranya. Oke, siap Mas Bimba, terima kasih banyak. Sebelumnya, terkenalan dulu kawan-kawan, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang. Kali ini saya akan bertindak atau berperan sebagai moderator dari salah satu rangkaian acara Festival Demokrasi Ekonomi ini yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Gapatma Gimeko, yang diantaranya itu ada diskusi, lomba dulu, lomba, kemudian diskusi, dan apa namanya, virtual world. Jadi, ini adalah salah satu dari rangkaian Festival Demokrasi Ekonomi. Dan ini tampaknya yang paling lengkap ya, karena ini juga lomba, terus kita diskusi, pameran, apresiasi, terus ada virtual world juga nanti buat kawan-kawan yang mau ngisi kesan atau kritik, atau saran, atau impian, atau harapan yang bisa dituangkan dan dicurahkan lewat Festival Demokrasi Ekonomi ini. Nah, virtual world-nya bisa di-klik di room chat, di samping kanan panjang dengan semua. Nah, mungkin kali ini kita tampaknya apa namanya, sebelum masuk ke penjabaran atau penjelasan dari kawan-kawan, akan menonton begitu. Bagaimana sih video-video yang menang di lomba Festival Demokrasi Ekonomi ini? Nah, tampaknya kita perlu untuk nonton itu. Nah, yang pertama ini, mungkin juara favorit, ini dari Mas Febri, tapi di akun Instagram-nya itu jenengku indra, gitu. Ini sama Mbak Rutsi ya, ini ya, bikin videonya. Nah, ini kita perlu nonton dulu, guys. Silakan, kawan-kawan. Demokrasi Ekonomi Tidak ada definisi atau pendekatan tunggal yang mencakup demokrasi ekonomi. Tetapi, sebagian besar penduduknya berpendapat bahwa relasi milik di masa modern ini mengeksternalisasi biaya, mengesampingkan kepentingan publik untuk keuntungan pribadi. Wah, keren sekali ya. Pakai lanskap kota Tolongagung ya, Pak ya. Tolongagung ya. Oke, keren sekali, Mas. Di kota Tolongagung, Pak. Keren, mengeritok. Mantap, Mbak. Jadi, setelah kita menengok tadi, mungkin kalau ngobrol-ngobrol, nanti dulu, Mbak Uwit, Pak. Kita meluncur dulu ke video juara tiga ini dari Mas Anriko Fima. Gimana Anriko, maksud saya? Tapi, videonya kan Anriko Fima, ya. Nah, videonya ini mari kita tonton. Yomen. Demokrasi politik, udah biasa. Nah, demokrasi ekonomi? Hmm, apa sih demokrasi ekonomi? Demokrasi ekonomi ada demokrasi yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat. Nah, tapi kenapa sih demokrasi ekonomi susah tercapai di Indonesia? Yang pertama, tidak adanya kooperasi pekerja. Kooperasi pekerja adalah kooperasi di mana anggotanya berhimpun dan menirikan perusahaan dan dikendalikan dengan demokratis. Biasanya pekerja ada sekaligus pemilik perusahaan tersebut yang memungkinkan tidak ada diskriminasi satu arah. Yang kedua, adanya oknum-oknum kooperasi yang melakukan penipuan. Yang ketiga, terambat oleh landasan hukum yang berlaku. Yang keempat, syarat yang semakin sulit, mulai dari administrasi hingga modal yang menyulitkan. Mari kita sadar dan mari kita tingkatkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Wah, oke. Kreatif sekali ya Mas Andriko Bimba ini. Mari kita lanjut lagi untuk kejuaraan dua. Ini ada Mas Eko Prastio. Ini ada di sini Mas Eko. Kita tonton video Mas Eko. Kayaknya lugas gitu Mas. Video-nya Mas enak. Demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menurut Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang 1945 adalah Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemadirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penjelasan yang terdengar terlalu normatif dan terkesan kontragetik dengan situasi yang ada atau realitas saat ini. Pengertian yang lebih mudah untuk melahami demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi di mana seluruh keputusan pada institusi ekonomi hanya berhak diambil oleh mereka yang terdampak langsung terhadap keputusan tersebut. Pengimplementasi demokrasi ekonomi dapat dilihat dari kooperasi. Kooperasi menganut sistem dari anggota oleh anggota dan kembali lagi untuk anggota. Salah satu manfaat yang dapat diambil dengan adanya demokrasi ekonomi apabila sebuah institusi ekonomi melakukan sebuah keputusan hal tersebut harus dirundingkan atau dimusyawarakan dengan orang-orang yang terdampak pada keputusan tersebut. Mengingat begitu pentingnya demokrasi ekonomi, oleh karena itu mari kita nyalakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menurut pas... Mari kita nyalakan demokrasi ekonomi. Nah, kita lanjut ke suara yang pertama. Ini dari Mas Rian Arafat. Silahkan kita tonton. Apa itu demokrasi ekonomi? Pernah mendengar perusahaan Mudragon asal Sepanyol? Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh para pekerjanya? Itulah contoh demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara sederhana adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang prinsipnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Demokrasi ekonomi merupakan antitasis atau perlawanan terhadap sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme, para pemilik perusahaanlah yang berkuasa atas alat-alat produksi, keputusan, dan hasil keuntungan. Karyawan hanya sebatas mendapatkan gaji. Sedangkan dalam demokrasi ekonomi, kitalah pemilik perusahaannya. Kitalah pemilik alat-alat produksi. Dan segala kebijakan akan diputuskan secara bersama-sama, satu orang, satu suara. Keuntungannya akan dibagi secara merata untuk semua pekerja, sesuai tingkat kesulitan kerjanya. Perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi adalah kooperasi. Tapi sekarang, kenapa kooperasi di Indonesia kian mereduh? Apa itu demokrasi? Nah, itu dia. Mari kita beri tepuk tangan, upload untuk keempat video tadi, guys. Luar biasa. Sangat-sangat mantap sekali. Barangkali kita akan ngobrol-ngobrol. Kita mulai ngobrol-ngobrol. Nah, yang pertama-tama kita urut ya. Dari juara favorit dulu ini ada Mbak Ruci dari Tulungagung, yang tadi bikin video konten-konten tentang demokrasi ekonomi dengan lanskap kota Tulungagung, dan menyoroti bagaimana keadaan, nggak ekonomi juga ya, tapi ya kayak aktivitas ekonomi mungkin, yang dilakukan oleh orang-orang Tulungagung. Nah, bisa diceritakan Mbak, maksud dari video ini sebenarnya apa gitu? Monggo Mbak Ruci. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Ruci Yosidian Pratiwi. Saya merupakan yang debbing di video tadi. Saya bekerja sama dengan teman saya, saya percaya, Fabri, yang tidak bisa hadir hari ini. Konsep dari video kami itu sendiri sebenarnya adalah saya dan Fabri itu sebenarnya membuat videonya itu masih masih ala kadernya gitu loh. Jadi, konsepnya itu sendiri berdasarkan naluri kami gitu. Untuk yang tentang demokrasi ekonomi ini adalah kami fokusnya kepada kegiatan ekonomi yang ada di sekitar Tulungagung. Jadi, kami ngejutnya itu di kayak terminal Tulungagung gitu, stasiun, itu kan banyak juga pekerja, masnya pedagang dan lain sebagainya. Terus kayak di pasar munut yang ada di Tulungagung juga. Jadi, di sini menceritakan bahwa demokrasi ekonomi itu merupakan apa itu namanya, merupakan sistem ekonominya itu yang dipegang langsung oleh yang dipegang langsung oleh pelakunya itu sendiri. Jadi, seperti kayak pedagang itu kan dia bekerja untuk dirinya sendiri kan. Juga dari alat, terus proses produksi, modal, dan lain sebagainya itu kan milik mereka sendiri. Jadi, ya menurut saya, Dan Fabri, kalau demokrasi ekonomi di Tulungagung itu kebanyakan adalah milik pedagang-pedagang seperti itu, pedagang-pedagang kecil seperti itu, dan juga milik para kooperasi-kooperasi yang ada di Tulungagung. Ya, itu menurut saya. Oke, oke, Mbak. Kemudian ini saya tanya nih, dari mana Mbak Rutsi ini mendapat akses untuk ikut lomba festival demokrasi ekonomi? Nah, ini mungkin menarik juga buat Mas Dima dan Mas Senai. Jadi, kan ini apa ya? Wah, untuk menyebarkan macan ini lewat jalur mana gitu-gitu. Nah, itu gimana Mbak? Kok dapat akses ke situ gitu? Kok dapat apa? Wah, ini ada lomba nih gitu. Itu dari mana Mbak? Kalau saya sendiri, Dan Fabri itu aktif di Instagram kan? Nah, di Instagram itu kita kan sering ikut lomba juga yang sumbernya dari Instagram. Kami kan mengikuti tagar itu loh, yang info lomba kayak gitu. Jadi kan kalau ada info lomba dan lain sebagainya kan, biasanya muncul di beranda. Terus Fabri yang itu, Fabri biasanya yang tahu duluan juga. Karena kan saya kadang repot. Jadi yang aktif di sekerau-sekerau Instagram itu kan Fabri. Terus tahu, terus disebarkan di grup saya gitu. Grup saya sama Fabri. Terus akhirnya, gimana kalau dibuat gitu. Kayaknya oke, saya bilang gitu. Terus untuk isi dari dopingannya pun juga ala kadernya kami juga mengadaptasi dari Wikipedia. Karena ya mungkin kalau dari pendapat saya sendiri, nanti takutnya saya ada salah persepsi. Karena saya kan masih mahasiswa. Nah, jadi mungkin untuk meminimalisir terjadinya pengertian lain lah gitu. Oke, oke. Tapi kan saya tadi oke masuk. Berarti memang hendak ikut lomba gitu ya Pak ya. Nah, terus kira-kira harapannya nanti gitu untuk misalnya tentang mimpi demokrasi ekonomi ini adakah ikatan emosional atau apa gitu dengan istilah ini gitu, Mbak. Karena kan saya sama Fabri itu juga sebagai... Melanjutkan atau apa gitu. Fakultas ekonomi kan. Jadi kami juga sering mempelajari tentang ekonomi. Ya, walaupun temunya enggak banyak, tapi Alhamdulillah ngerti gitu kan. Menurut saya, saya itu berharapan besar di Indonesia itu supaya cepat gitu loh direalisasikan tentang demokrasi ekonomi ini. Karena kan kalau melewati sistem demokrasi ekonomi ini, nantinya yang untung itu kan bukan cuman kita sebagai pelakunya kan, juga menguntungkan untuk negara juga gitu loh. Mantap, Mbak. Menguntungkan. Tapi kadang ya, mungkin ini bisa dibahas nanti. Saya agak sepakat dengan negara. Saya agak guyot. Kan ya, nanti ada itu di blog teman-teman itu ada namanya etatisme gitu-gitu. Itu Mbak Jian kayaknya itu. Yang ngasih apa soal etatisme itu. Tapi saya pikir itu apa ya, Mbak? Video yang bagus dan semoga nantinya... Apa namanya, Mbak? Kekayaan atau barangkali aktivitas ekonomi itu bisa balance. Apalagi di Tulung Agung mungkin sudah ada ekspansi industri gitu-gitu ya, Mbak. Ada sudah apa ya, macam urbanisasi tapi kayak pengotaannya itu melebar ke desa-desa gitu. Ada nggak gitu-gitu? Iya. Jadi kotanya itu tambah lebar gitu ya. Kalau di Tulung Agung. Berarti ini masuk ya. Semoga saja demokrasi ekonomi ini akan terus hidup dan bisa terwujud nantinya. Tapi ya amin. Amin. Kemudian, terima kasih banyak Mbak Ruzi. Sangat saya apresiasi dan teman-teman dapat apresiasi tentu saja. Kita lanjut ke... Ini ada... Nah, Mas Andriko Bima nggak hasil, sayang sekali. Nah, ini sebelum ke juara kedua, ke Mas Eko Prastio. Saya ingatkan kembali untuk mengisi pertanyaan itu melalui Slido, aplikasi Slido itu. Di room chat link-nya udah ada. Nah, itu silakan di... Obah-obah ke, gitu. Obah-obah ke, terus diklik link-nya. Klik! Nah, nanti masuk itu bisa mengisi pertanyaan di situ. Oh iya, tambahan. Mungkin kalau ada pertanyaan gitu, tambahkan subjeknya atau siapa yang mau ditanyain, gitu. Nanti kasih kurung atau kasih apa, gitu. Monggo. Nah. Mas Eko Prastio. Ini yang... Guara kedua tadi, karena Mas Andriko sayang sekali nggak dapat... Nggak bisa datang, ya. Jadi kita ke Mas Eko Prastio. Nah, monggo Mas Eko Prastio. Kenapa kira-kira kok bikin videonya berdiri sambil agak silo, gitu. Tapi... Kenapa, gitu? Monggo, Mas Eko. Oh, baik Mas. Jadi perkenalkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prastio Sunardi, biasa dipanggil Tio. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proses bagaimana saya membuat video ini dari awal sampai akhir dari praproduksi sampai pasca produksi. Jadi, boleh share screen, Mas? Boleh, boleh. Silahkan, Mas. Boleh. Silahkan, silahkan. Jadi gini, saya di sini akan menjelaskan... Sekali lagi saya ulangi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan video dan untuk mengenai hal-hal tentang demokrasi ekonomi hanya bisa selip-selipkan karena saya merasa bukan kapasitas saya juga, saya mengikuti lomba ini karena berminat dan baru kali ini menyadari arti dari demokrasi ekonomi secara dasar. Kalau yang lebih dalam mungkin ada yang lebih berkompeten, tapi di sini saya akan share tentang bagaimana saya membuat video tersebut. Yang pertama yaitu praproduksi. Pertama itu yang saya lakukan adalah mencari ide. Ide tersebut saya dapatkan dari tema dan subtema yang diangkat oleh Gapatma, yaitu tentang apa itu demokrasi ekonomi. Itu subtema yang saya ambil. Kemudian saya menentukan premis. Premis itu adalah berisi tentang karakter, tujuan, dan halangan. Di sini saya menemukan premis yaitu Tio, yaitu saya sendiri, ingin menjelaskan tentang apa itu demokrasi ekonomi dengan cara yang berbeda. Kemudian dari premis tersebut, saya lanjutkan dengan penulisan skrip. Seperti yang dilihat pada video saya itu, saya membaca, menghafalkan atau menghayati skrip yang saya tuliskan atau menghidupkan skrip tersebut dalam bentuk video, nantinya di proses produksi. Skrip ini, dan untuk mendapatkan skrip yang bagus itu adalah skrip yang mudah dipahami oleh para pembaca atau penonton video tersebut. Yang keempat adalah menentukan jadwal. Di sini saya menentukan jadwal, di mana saya mendapatkan waktu luang, di saat itulah saya membuat video tersebut. Yang kedua adalah reading. Yang kelima atau yang terakhir dalam praproduksi adalah reading. Reading itu adalah penghafalan dan pemahaman skrip yang telah saya tulis, agar saat video tidak di-take berulang-ulang. Kemudian di praproduksi itu sebenarnya ada storyboard, budget, dan lain-lain. Tapi karena video ini hanya monolook atau interaksi satu kamera, jadi saya tidak membuat storyboard. Dan dalam video tersebut ada yang namanya alok dan bilok. Alok itu adalah dialog yang saya lontarkan terus-menerus, dan bilok itu adalah gambaran yang saya berikan untuk menambah kesan dari dialog yang saya sampaikan. Kemudian, sebentar Mas. Sebentar ya Mas. Mas, santai saja. Ya, kemudian produksi. Produksi itu ada empat yang saya lakukan, empat tahap yaitu yang pertama syuting. Yaitu menghidupkan skrip yang telah saya tulis dalam bentuk video dengan memperhatikan tujuan awal atau premis yang telah saya buat. Yang kedua adalah menyiapkan peralatan. Di sini peralatan yang saya pakai adalah kamera, Fujifilm X5T, mikrofon boya, lighting stick lamp, dan dua stick lighting di depan saya yang tidak terlihat di situ, dan dengan lampu 60W, dan di belakang itu kalau ada warna-warna itu juga termasuk stick lamp yang saya bawakan. itu nanti bahasanya menuju ke arah 3-point lighting. Dan yang ketiga adalah setting kamera. Di sini saya menggunakan kamera dengan 24 fps dengan resolusi 1080p. Dan di sini saya ingin sedikit membagikan tips dan trik, yaitu untuk pengambilan video, diusahakan sekali lagi agar saat reading atau saat membaca skrip itu benar-benar dihafalkan dan dipahami agar saat proses shooting tidak diulang-ulang dan berdampak baik juga saat editing. Ketika proses shooting kita hanya sedikit yang diulang, di situ saat di-editing gampang. Di cutting-cuttingnya tidak susah. Dan yang terakhir adalah post-production atau editing. Proses editing ini saya menggunakan software Adobe Premiere Pro Sisi 2020. Dan ada 4 tahap yang saya lalui. Yang pertama adalah meng-cutting video atau memotong bagian-bagian video yang saya perlukan. Sebenarnya video saya itu durasinya kalau skripnya dimasukkan dalam video tersebut ada kurang lebih 1 menit 20 detik. Tapi kan sesuai ketentuan hanya 1 menit. Jadi ada beberapa bagian yang saya potong agar durasinya pas. Yang kedua adalah teks. Teks di sini ketika dilihat dalam video tersebut ada sedikit teks yang memberi kesan serius pada video tersebut yaitu saya menggunakan font ITC Cantelham dengan kombinasi bold-semi-bold. Untuk menambah kesan seperti kalau dilihat tadi ada video di saat saya menerangkan tentang pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945. Di situ ada motion-nya juga. Itu termasuk dalam grafik teks. Yang selanjutnya adalah back sound dan sound effect. Di sini back sound tersebut saya menggunakan instrumen piano yang free royalty dari YouTube Audio Library. Back sound ini adalah yang mengawali sampai awal dari akhir sampai video. Dan sound effect itu jika dilihat tadi ada cipretan kamera atau shutter dari kamera itu saya menggunakan itu sebagai sound effect. Yang keempat adalah coloring. coloring di sini saya bertujuan untuk memberi kesan serius dengan cara meredupkan aperture atau tingkat videonya saya redupkan agar memberi kesan serius dalam penyampaian tersebut. Dan mengenai demokrasi ekonomi ini juga saya sedikit miris karena gagasan bagus seperti ini malah tidak dilaksanakan dalam negara ini. dan harapan saya semoga acara ini atau ada event-event lain untuk menumbuhkan demokrasi ekonomi. Sekian, terima kasih. Oke, tadi luar biasa ya dari Mas Tio bagaimana Mas Tio ini membuat video itu cara teknis itu gimana gitu. Nah ini nantinya Mas Tio ini saya yakin akan bermanfaat juga gitu dalam rangka memproduksi wacana atau diskursus tentang demokrasi ekonomi. Video yang keren ya. Sebelum kita lanjut lagi ya saya ingatkan kembali ini kawan-kawan untuk mungkin kalau tidak bertanya mengisi dulu di slido. Nah ini fitur baru. Saya saja baru tahu dari Mas Jimba dan Mas Sena ini. Fitur slido ini. Ya, mantap sekali Mas Tio. Setara teknis, human banget ini. Bermanfaat nanti buat kita mereproduksi wacana soal demokrasi ekonomi. Human! Nah, kita lanjut lagi ke Mas Rian Arafat. Tampaknya sudah hadir juga. Nah, Mas Rian Arafat ini saya hendak tanya ini, Mas. Kenapa atau bagaimana proses produksi dan kenapa kok berminat untuk bikin video tentang demokrasi ekonomi. Monggo, Mas Rian. Oke, oke. Terima kasih. Mas, apa Mas Haji? Iya, Mas. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya dari Gerobokan. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi ekonomi, tentang proses pembuatan videonya. Jadi, sebentar. Di video saya itu kan strukturnya ada pertama contoh-contoh dari demokrasi ekonomi, terus definisi, terus perbandingan antara demokrasi ekonomi dan perlawanannya atau kapitalisme antitasisnya dari demokrasi ekonomi. Dan yang terakhir itu contoh-contoh nyata sesuai dengan penjelasan undang-undang dasar dari demokrasi ekonomi sendiri. Dan yang terakhir itu pertanyaan, kenapa kooperasi di Indonesia kian meredup. Pertama, contoh dari demokrasi ekonomi kan perusahaan Modragon yang diwasai saya punya 100% oleh karyawannya. Sebenarnya apa? Sebenarnya videonya itu tidak seperti itu. Sebenarnya itu panjang-panjang banget ada dua segmen yang sudah jadi dan yang pertanyaan yang terakhir tadi. Kenapa demokrasi meredup? Demokrasi ekonomi meredup? Karena pas proses produksinya saya itu pas hari-hari itu saya sakit. Jadi tanggal 5 dan 6 itu saya sebenarnya pas jadwal proses produksinya pas hari itu saya sakit. pas saya produksi hanya tanggal 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 7 saja. Oke. Tentang demokrasi ekonomi. Saya mengetahui apa membelajari tentang demokrasi ekonomi itu sudah hampir tiga bulanan terakhir lah. Saya juga gabung ke partai kooperasi yang disitu ada Mas Sena juga dan Pak Suroto. Pak Suroto lah yang apa materi-materi dari demokrasi ekonomi itu saya dapat. Saya membaca websitenya membaca blognya yang suroto.net terus juga mendengarkan tentang podcast apa podcast dari Gapak Matu sendiri dari Spotify, Youtube dan sebagainya. Kenapa saya tertarik dengan demokrasi ekonomi? Sebenarnya saya itu mempelajari tentang sistem sosialisme atau alat-alat produksi dikuasai oleh bersama itu. Saya menyukai menyukai dan kenapa tentang kapitalisme itu saya agak miris gitu. Kekuasaan dikuasai oleh satu orang dan ekonomi dikuasai segelintir orang tentang oligarki. Saya itu sebenarnya kritik-kritik sekali dengan kapitalisme. Menurut saya kapitalisme itu jahat tapi jahatnya itu jangka panjang sekali kayak kemiskinan, ketimpangan, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi. Sama contohnya di desa saya. Para petani itu kalau setiap 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 panen pasti rugi. Karena dari hulu hingga hilirnya bibit-bibitnya itu dari perusahaan, terus pupuknya itu dari perusahaan, perusahaan juga. Artinya para petani itu tidak bisa merdeka, bisa mendapat keuntungan dari hasil produksinya. Terus ketika hasil penginan juga dikuasa oleh juragan. Juragan ngasih harganya itu terlalu murah. secara sosial itu saya mengalaminya secara langsung di desa. Dan saya sebenarnya juga punya ide ingin mendirikan demokrasi ekonomi tapi tidak seperti kooperasi yang seman pinjam seperti itu. Tapi lebih ke estensinya. 2020 saya itu menjadi pembina ex-school videografi di MAN. sistemnya itu seperti ini. Saya pembina tapi teman-teman semua saya beri hak untuk bersuara. Ketika saya ada kesalahan saya beri mereka untuk mengkritik. Terus ketika pembagian ekonomi produksi sebagainya itu dikerjakan dari bareng. Itu sebenarnya latar belakang saya tentang belajar demokrasi ekonomi. Dan masalah ke video saya sebenarnya itu proses menulis naskah produksi yang paling lama itu menulis naskah. Pernah misalkan saya mengambil subtema apa itu demokrasi ekonomi. Saya ingin menjelaskan apa itu demokrasi ekonomi lebih sederhana. Sebenarnya naskah definisinya bukan demokrasi ekonomi adalah segala kegiatan ekonomi yang dari kita oleh kita sebenarnya bukan itu tapi lebih ke agak lebar panjang gitu. Itu saya lebih sederhana. Sebenarnya juga ada di naskah ada pasal-pasal tentang pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 itu sebenarnya ada di dalam naksah tapi karena durasinya satu menit sebenarnya tantangan yang seru tapi kalau satu menit doang itu sebenarnya kurang sebenarnya. Minimal dua menit itu bisa lebih jelas antara esensinya terus itu satu menit itu kurang-kurang menurut saya ya itu dan yang penjelasan terakhir tentang tentang apa kenapa kooperasi di Indonesia itu meredup itu sudah saya gabungkan ke captionnya menurut saya itu ada tiga kenapa kok meredup pertama pemerintah pemerintah apa menganggap kooperasi itu sudah jadul terus yang kedua yang kedua yang kedua para pemudanya enggak tahu enggak tahu sama sekali tentang demokrasi ekonomi seperti contohnya peserta mayoritas peserta kan baru pertama kali mengetahui apa itu demokrasi ekonomi ya dari event-event seperti ini terus yang ketiga masyarakat menganggap kooperasi itu simpan pejantok renternir dan segala macam ya itu pengalaman nyata di desa saya pas kemarin ketika pandemi pandemi apa pemerintah membuat aturan kalau koopera apa bank detail istilahnya di desa bank detail ya bank detail kooperasi tidak boleh masuk selama PPKM yang istilah pertama apa PSBB ya pas pertama ke PSBB itu stigma stigma negatif kooperasi itu sudah sejak dari masyarakatnya dari masyarakatnya itu mas terus apa ya ya sudah itu mas durasi menurut saya kritiknya durasi eventnya kurang-kurang panjang minimal setidaknya 2 menit 2 menit bisa menjelaskan selesai detail itu sih mas kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti mudah-mudahan saya bisa menjawab terima kasih mohon maaf ya agak-agak kurang jelas penjelasannya gitu oke mas mantap mas belajar di apa partai juga ya terus tentang apa partai ya mas sosialisme mantap mantap mas jadi ini sekali bergurasi kritik kepada mas senar dan mas bima waktu videonya mungkin bisa diperpanjang berhasilnya next time minimal masukannya diterima nanti kita olah lagi oke siap mas oke kemudian apa ya mas menurut saya videonya keren berbobot gitu memang kan keunggulan masing-masing ya kayak mas Tio tadi videonya itu lugas kemudian disampaikan lewat monolog dari mas Febri dan mbak Rudy tadi ya melalui lanskap kota Tolongagung secara estetis memang mantap gitu ya ada bobotnya juga di video sampean ini mantap juga ini apa bobotnya mantap gitu mungkin kita ya ini teman-teman kalau kalau hendak bertanya itu silahkan nah itu di klik terus kemudian isi pertanyaan gini-gini-gini nah kemudian dikasih kurung kira-kira ini untuk siapa pertanyaannya gitu nah kalau kawan-kawan juga apa namanya memiliki pesan atau harapan atau kritik atau syarab nah itu bisa klik di virtual wall nah isi pesan pesan sampean nah ini mantap sekali ya mas senat dan mas menyediakan fitur ini untuk mengakomodasi kita semua nah kemudian kita bisa lanjut dulu deh ya ke lomba blok nah ini mungkin dari juara favorit sekaligus apa namanya juara kedua ini ada mbak jihan ada mbak jihan oh ini punya mas padri kita ke mbak jihan dulu gak apa-apa nah ini demokrasi ekonomi untuk negeri dan bukti-bukti jahatnya kapitalisme nah itu barangkali ini nah ini isi dari apa blok mbak jihan kira-kira kini ini kisah nyata penderitaan buruh perusahaan X ini nice ya saya sebetulah nah ini kita langsung saja ke mbak jihan nih halo mbak jihan iya halo wah mantap sekali mbak tulisannya itu sangat komprehensif ekstensif gitu ya ngomongin dari persoalan vincenzo terus ke perusahaan ice terus apa ngomongin soal kapitalisme gaya baru iya ngomongin ketimpangan segala ini maksudnya gimana ini mbak ini kenapa kok nulis gini dan tertarik untuk nulis soal demokrasi ekonomi itu wah ini ngeri sekali mau gak mbak iya sebelumnya saya jihan dari malang kenapa tertarik jadi waktu itu sebelum nulis ini saya sempat nulis soal apa namanya save pulau sangihe kalau teman-teman mungkin udah tau ya sempat viral juga waktu itu di instagram bagaimana perusahaan tambang itu dibangun di atas pulau yang sebenarnya itu sangat kecil dan mereka ngambil tanah-tanahnya warga itu dengan harga yang sangat sangat murah loh ini gak jadi di screen share mas mungkin udah cukup tapi kalau screen share oh yaudah iya gak apa iya yang ada wakil bubati meninggal itu benar ya waktu itu jadi saya sebelum nulis ini kan nulis tentang save sangihe itu kemudian kebetulan kemudian lihat ada lomba ini terus saya sebenarnya maju mundur sih nulis nulis gak ya nulis gak ya karena saya memang belum ngerti benar apa sih demokrasi ekonomi itu tapi pas baca tulisannya masena di medium terus saya langsung ngeh gitu oh ini kan apa relate banget sama di kepulauan sangihe itu kemudian saya tanya dan oh ya kebetulan saya backgroundnya itu kan biologi ya bukan anak ekonomi dan gak ngerti terakhir belajar ekonomi itu waktu SMP kelas 3 jadi gak ngerti apa sih demokrasi SMP gak ngerti kan tapi pas baca tulisannya masena di medium itu terus saya paham gitu maksudnya sedikit paham tapi mungkin cuma permukaannya aja ya dan sedikit melangkap itu kemudian saya tanya ke adik saya yang kebetulan dia di kuliah di magister sains ekonomi gitu deh apa sih demokrasi ekonomi itu gitu kan terus dia jelaskan bla 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 gitu kemudian oh ini nyambung klik gitu ya terus kemudian saya berpikir kalau saya gak nulis ini kemungkinan kemungkinan besar teman-teman saya kemudian inner circle saya tuh gak gak ngerti apa yang terjadi di negara ini gitu maksudnya ekonominya itu salah gak gitu terus akhirnya saya putuskan untuk nulis dan saya sempat ngajak teman saya yang kebetulan dia juga pernah kerja di salah satu media di media elektron di Indonesia ya saya sebut aja deh dia pernah kerja di kapan lagi gitu dan dia tulisannya bagus gitu saya ajak dia ayo ikut ini yuk gitu ternyata dia sampai hamil satu tuh gak ngumpulin kemudian lah gak jadi nih gitu terus udah aku aja deh gitu terus saya akhirnya ini sebenarnya sudah ada draftnya tinggal tinggal publish terus akhirnya hamil satu saya publish jadilah ini jadi ketertarikannya lebih pada keprihatinan keprihatinan waktu itu atas kasus Pulau Sangie dan ternyata ini gak gak hanya di film gak hanya di drama Korea Vincenzo gitu itu bener-bener terjadi di sekitar kita dan tadi sempat lihat videonya yang dari Tolong Agung kemudian dari Mas Rian Arafat itu itu ternyata banyak sekali gitu dan insyaallah tulisan ini mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman saya inersikal saya yang atau subscriber blog saya sehingga mereka lebih ngerti oh demokrasi itu ekonomi itu seperti ini gitu dan apa yang harus mereka lakukan kalau kalau kita gak kalau saya mungkin bukan praktisi maupun apa ya aktivis di dalam sini saya mungkin bisa mengeduk masyarakat dengan pena saya gitu dengan tulisan saya dan mudah-mudahan semuanya bisa lebih mengenal apa itu demokrasi ekonomi gitu mantap iya ini saya menyambut saya kok gatel juga untuk berpendapat ya peal tambang sangi itu yang kenyataan-kenyataan di sekitar kita lembong gimana ya kita mau ngomongin demokrasi ekonomi lembong 16 dari 30 menteri di kabinet Indonesia maju itu usahawan tambang nah iya itu kan iya jadi apa ya miris juga sih ya jadi belum lanjut mbak ya sudah ada sih itu tanyakan-tanyakan tadi kenapa kok ikut ini gitu kan jawabannya itu maaf jadi panjang ya enggak apa-apa mbak ini eksplanasi yang keren ini apa kenapa mbak ini gimana soalnya ini soal ini sih agar ini apakah mbak ini menyamakan kondisi era sekarang ini dengan agar risuet atau gimana iya kondisinya menurut saya mirip cuman dikemas kayak seakan-akan itu bukan penjajahan di jaman kolonialisme tapi mirip kan kita enggak menemukan penjajah kalau kita istilahnya orang Jawa Londo ya tapi penjajahnya justru dalam bentuk lain pinjolnya beda mbak iya tetap aja seperti itu gitu paket paket ya keadaan kayak gini ya mbak ya ini saya cukup berterima kasih juga mbak dengan membaca tulisan jenengan itu ngomong ke vikenzo perusahaan ais sami waduh kapitalisme ternyata jahat ya Allah ternyata masih ada mafia-mafia yang yang bentuknya itu bukan mafia kayak yang di itali di film drama korea vikenzo tapi mafia-mafia itu ada di pemerintahan ada di sekitar kita gitu justru yang membuat kebijakan itu jadi mafia gitu nah itu mbak aduh ya Allah cukup miris ya mbak jen ya iya ini mohon maaf ya mbak ya saya agak emosional soalnya saya masih mahasiswa semester 6 jadi aduh ini baca tulisan jenengan itu ya Allah kapitalisme jahat pol gitu iya 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 semoga semoga ini kalau menurut sampean ini kira-kira sistem demokrasi ekonomi ini nantinya bisa diwujud kan gak sih mbak itu itu pertanyaan saya nah ini juga ini juga jadi pertanyaan saya ke ke apa ya ke sumber riset saya jadi sebelum nulis itu kan saya riset dulu termasuk riset riset ke adik saya yang yang mendalami ilmu ekonomi itu dan dia bilang mungkin gak sih Indonesia itu bisa menerapkan sepenuhnya demokrasi ekonomi terus dia bilang susah kita ngalahin kapitalisme itu susah sangat susah ya dimana dunia aja udah dikuasai sama kapitalisme gitu apalagi di Indonesia susah gitu cuman bukan berarti tidak mungkin gitu kalau masyarakat semakin teredukasi soal demokrasi ekonomi kalau dulu kan kita belajar demokrasi di buku ekonomi itu cuman sebatas bagaimana sih cara menentukan satu suara lewat musyawara kayak gitu kan pemilihan ketua kelas pemilihan ketua osis kalau di lingkup sekolah terus kalau di kampus dan pemerintahan seperti apa kan cuman sebatas itu kalau demokrasi ekonomi ini jujur saya baru dengar dan apakah mungkin dulu saya tidur waktu pelajaran ekonomi saya gak tahu tapi ya ya emang baru dengar gitu tapi kalau semakin banyak masyarakat yang teredukasi siapa tahu nanti demokrasi ekonomi bisa jadi alternatif ya alternatif atau kebijakan baru yang siapa tahu teman-teman yang disini nanti bisa merumuskan undang-undang itu gitu amin amin ya rabbal amin oke mungkin gitu aja ya Mbak ya nanti kita akan apa namanya ini komentar dari Mas Dima tampaknya perlu sabeta juga enggak kok Mbak memang demokrasi ekonomi gak pernah dibahas oh iya berarti saya gak tidur ya kok Mbak berarti jaringan gak gak tidur atau gak tapi gak guru ini nyepak ke materi ya betul apa mungkin gurunya juga waktu itu terbentuk dari pembelajaran yang dari atas-atas itu udah salah gitu mungkin ya Mas ya gak tahu juga Mbak tapi dulu waktu SD kelas 4 saya sempat ikut itu ada pelajaran soal kooperasi yaitu Bung Hetas sebagai Bapak proklamator sekaligus Bapak kooperasi gitu nah kemudian itu tahun berapa tahun 1960 kemudian saya tanya oh lu sampean belum lahir berarti gitu burung lahir tapi kalau kalau e-kooperasi emang dibahas cuman gak dijelaskan bahwa kooperasi itu termasuk bagian dari demokrasi ekonomi gitu kalau saya ya kalau nangkep saya sih gitu jadi kooperasi itu jadi bahasan tersendiri yang gak dimasukkan ke dalam bahasan demokrasi gitu Mas kalau saya ya jadi gak nangkep ke situ mungkin dari dasarnya kan kita kalau apa namanya belajar tuh harusnya dari dasarnya kan kalau dari dasarnya aja kita udah salah paham gimana nanti gitu nah itu tapi dulu sempat sih guru saya ngasih contoh-contoh tapi kayak contoh-contoh teknis gitu di sekitar tapi orang juga sampekan saya wah ini berarti perlu ditanya SD-nya dimana nih gitu di Boyolari ya nanti dulu kita bahas itu di lain waktu kita lanjut dulu ke ini Mas Fadli nulis soal mewujudkan kembali demokrasi ekonomi nah ini mungkin kita bisa langsung ke Mas Fadli ini tapi Mas Fadli itu pernah satu sisi itu di poin berapa itu ya ngomong soal demokrasi politik itu harus terbentuk dulu secara sempurna baru kita nanti ke demokrasi ekonomi berarti demokrasi politik itu gimana itu Mas Fadli sama ini soal perusahaan publik ini gimana itu monggo Mas Fadli baik terima kasih Mas Haji suara saya terdengar ya terdengar Mas mantap takutnya gak masuk halo mantap Mas halo terima kasih kepada Gapadma sudah mengadakan agenda ini dan saya ikut partisipasi disini sebenarnya di hari terakhir itu saat saya tahu Mbak Mbak Jihan sudah ikut submit tulisannya nih kayaknya saya juga harus ikut karena ada kita punya beberapa grup blogger yang mungkin sama disana tapi saya intip tulisan Mbak Jihan itu memang ini sepertinya saya harus mencari ide yang berbeda karena kalau saya hadap-hadapan sama Mbak Jihan di segmen yang sama atau fokus yang sama mungkin saya gak bisa tuh ngalahin Mbak Jihan tapi memang Alhamdulillah saya terpilih sebagai juara tiga dan itu sebuah apresiasi yang sangat berharga bagi saya nah jadi bagaimana ceritanya tulisan ini bisa dimulai jadi waktu itu bukan waktu itu ya dalam beberapa tahun terakhir saya ingat sekali itu ketika salah satu perusahaan transportasi online yang kita gak harus sebut nama saya singgung disitu transportasi online waktu itu dia membuat pendaftaran mitra jadi yang tukang pengapa tukang ojek ini bendaftar pada saat itu dikasih ini ya dikasih banyak sekali bonus-bonus kejar poin kemudian dapat bonus tapi makin hari sampai sekarang itu makin pelik sekali rasanya sehingga banyak tuh diantara driver-driver itu yang kemudian ini apa ya merasa terzolimi merasa terzolimi cuma mereka gak bisa ngapa-ngapain tapi dari awal pun sebenarnya saya tidak tidak terlalu berharap dengan perusahaan itu karena yang namanya startup atau perusahaan rintisan itu kan dananya mengalir dari kapitalis venture capital ini dan selamacem tentu saja dia harus berusaha supaya bisa profit dengan menggadaikan UMKM yang katanya mereka tolong itu jadi sedihnya itu tuh katanya perusahaan bangsa dan untuk kemajuan bangsa tapi ternyata memajukan mereka-mereka sendiri saja terlebih saat itu mereka gencar gencar untuk setelah merger setelah merger gencar untuk mengajukan IPO atau penahan penawaran saham awal di publik di mana namanya di Bay atau Bursa Efek Indonesia mungkin seperti itu dan mereka tuh ngotot sekali tuh untuk bisa masuk ke papan utama papan utama bukan menerima untuk bisa masuk di papan pengembangan nah kalau papan utama itu gengsinya berbeda dan orang mau membayar untuk membeli sahamnya itu agar mereka ini mereka dapat pendanaan yang lebih dari masyarakat cuma belum mencatatkan profit kemudian aset net angle asetnya atau aset bersih berwujudnya itu tidak sampai 100 miliar dan selam macamnya akhirnya ya saya kok ini aneh sekali sebenarnya dan dari sana saya ambil pun kalau misalkan masyarakat bisa membeli sahamnya itu konon dari peraturan-peraturan terkait itu kan maksimal cuma 25% ya atau 30% nah ataupun kalau misalkan dibeli 30% itu oleh masyarakat lalu masyarakat bisa apa karena ternyata dalam format perseroan terbatas perusahaan-perusahaan sekarang ini dia keputusan jalannya perusahaan itu berada di tangan direksi dan jajarannya atau komisaris lah misalnya kalau misalkan mau ini atau ada pun rapat umum pemegang saham itu cuma dihadiri eh bukan cuma dihadiri ya tapi bisa dihadiri kalau misalkan dia perusahaan terbuka oleh semua yang memegang saham itu tapi mirisnya lagi saham ini yang dijual ke masyarakat adalah saham yang biasa gitu ya saham biasa yang umumnya umumnya gak punya hak suara tuh kalaupun ada ya berapa persen lah hak suaranya dibanding dengan korporasi-korporasi atau pemodal-pemodal yang punya banyak porsi saham di perusahaan publik itu padahal konon katanya perusahaan itu perusahaan terbuka gitu ya dikasih embel-embel TBK di belakangnya dan itu saya contohkan salah satunya Garuda Indonesia gitu ya kalau Garuda Indonesia itu 13 persen sahamnya dimiliki masyarakat umum 25 persennya dimiliki Khairo Tanjung yang 60 persen dimiliki oleh negara cuma yang 30 persen ini bisa ngapa bisa ngapain bisa ngapain disana ya gak bisa apa-apa makanya ini relevan dengan konsep demokrasi ekonomi itu konsep demokrasi ekonomi yang istilahnya sebenarnya saya baru tahu belakangan tapi kalau soal kooperasi ya sama lah dengan teman-teman sudah belajar dari sekolah nah itu agaknya perusahaan publik katanya perusahaan terbuka yang dia berformat seperti perseon terbatas itu kan gak sebenarnya perusahaan publik artinya publik cuma ditawari saham kemudian nanti dibeli dibagi dividennya kalau misalkan dia untung atau bagaimana saya kurang paham karena saya latarnya teknik bukan ekonomi kemudian bisa dijual balik sahamnya dijual kembali sebatas itu tapi tidak ada manfaat lebihnya kepada masyarakat di sini makanya sebenarnya kalau perusahaan publik itu mau dibuat format terbaiknya itu tentang kooperasi itu karena di kooperasi itu ya ada beberapa artikel ini yang saya citasi di artikel ini salah satunya kooperasi itu bisa ini ya mewujudkan apa itu agraria saya lupa di bagian itu pokoknya bisa inilah mewujudkan keadilan sama dalam aspek misalnya salah satu contohnya di agraria di pertanian kalau khususnya tadi misalnya kalau ada kooperasi petani ini kan mestinya bisa itu bisa memotong rantai pasok supply chain-nya itu bisa dipotong sehingga dia tidak ke pengepul dulu ataupun kalau pengepulnya pengepul dari kooperasi setelah itu ke pembeli bisa dipotong sehingga harga yang dapat oleh masyarakat itu bisa lebih ini bisa lebih besar nah kan kasihan kalau misalkan tomat dibuang-buang saja buah naga apalagi dibuang-buang karena tidak laku di pasaran nah kemudian di akhir itu saya sebutkan tentang menyalahkan kembali demokrasi mimpi demokrasi ekonomi dan ini sulit sekali ya yang paling pertama sekali saya sampaikan itu mesti hidup demokrasi politik dulu tuh kan kita mirip sekali kalau masyarakat sekarang itu ya cukup dibayar sekian kemudian dia mau-mau memilih orang tertentu mungkin ada praktek-praktek money politik itu masih banyak gitu di grassroot atau di akar rumput sehingga mereka gak mikir bahwasannya pilihan politik itu bisa mempengaruhi nanti kesejahteraan ekonomi mereka jadi memang gak bisa nih PR besarnya bagaimana kursi-kursi politik itu diisi oleh orang-orang yang punya kecenderungan atau mungkin perhatian terhadap demokrasi ekonomi yang artinya dia tidak berpikir untuk keuntungan dia sendiri tapi berpikir untuk keuntungan masyarakat tapi orang-orang yang idealis seperti ini susah sekali dicari kalaupun ada mereka tidak punya dana yang besar untuk menggerakkan masyarakat menurut saya kemudian beberapa intinya di akhir saya sampaikan artinya ini PR besar kita sehingga tidak bisa kita mengandalkan satu orang saja tapi tidak bisa kita mengandalkan pemerintah yang kita tahu pemerintah juga bergerak karena ada kepentingan sponsor di situ kita tahu modal politik itu besar sekali dan tidak bisa kita berharap seperti itu karena demokrasi ekonomi ini tujuannya untuk rakyat maka rakyat itu yang harusnya bergerak dibentuk di sektor-sektor kecil misalnya di kelurahan di desa atau mungkin di komplek-komplek rumah kita buat komplek demokrasi dulu kemudian apa namanya kooperasi dulu kemudian dari kooperasi ini bisa dihimpun dana dan dana itu barangkali bisa digunakan untuk mendanai perusahaan-perusahaan rintisan yang konon sekarang itu jadi trennya anak muda nggak mau kerja tempat-tempat maunya mendirikan perusahaan sendiri bikin startup ini bikin startup itu tapi terbentur oleh pendanaan nah kalau misalkan kooperasi kita kuat bisa saja perusahaan rintisan itu didanai oleh kooperasi sehingga mereka memang punya rakyat bukan punya embel-embelnya saja punya Indonesia tapi ternyata dananya itu lari ke luar negeri walaupun keuntungannya profit di masa yang tidak datang larinya ke luar negeri barangkali itu yang bisa saya sampaikan ini bener-bener mencakup semua yang saya tulis disini saya kembalikan ke Mas Aji mantap ya penjelasan yang cukup panjang Mas Fadli termasuk mungkin saya ini sih Mas pertanyaan apa utama saya apa ya soal itu demokrasi politik gitu lah demokrasi politik yang semurna kemudian menuju demokrasi ekonomi itu yang kayak gimana gitu Mas Fadli iya artinya seperti ini Mas kalau misalkan kita punya beberapa aturan tentang kooperasi dan itu aturannya juga ini ya cenderung diubah oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan misalnya pasal 33 itulah di UUD dulu awalnya cuma tiga ayat disitu ya tiga ayat kemudian ditambah dua ayat penjelas yang itu lebih membuatnya menjadi bias atau ya ada ada peluang-peluang kapitalis untuk menggunakan itu menggunakan aturan-aturan itu untuk bisa mengeruk keuntungan lah di pasar Indonesia yang sangat besar ini nah regulasi-regulasi itu yang kita perlukan sebenarnya untuk bisa melaksanakan demokrasi ini dengan demokrasi ekonomi dengan sempurna nah sayangnya regulasi itu dibuat oleh orang-orang yang dipilih naik karena politik itu tadi kalau misalkan demokrasi politik itu tidak bisa berjalan dengan baik artinya ya kita mungkin sekadar bermimpi saja untuk adanya demokrasi ekonomi pun kalau misalkan kita buka buat kooperasi dari rakyat gitu ya sejauh mana bisa gerak kooperasi itu karena dia terbentur oleh aturan-aturan yang berlaku jadi mungkin ada nanti tuh apa harapannya ada pejuang-pejuang gitu ya pejuang-pejuang pejian-pejian kooperasi yang mau terlibat lah di jalur politik minimal ya di daerah dulu lah setelah itu dia bisa masuk ke dalam sistem dan memperbaiki atau menyuarakan lah suara-suara rakyat untuk bisa dibuat aturan-aturan atau regulasi atau hal-hal lain yang bisa menunjang terjadinya ini terjadinya terlaksananya terwujudnya mimpi demokrasi ekonomi sederhananya seperti itu tapi kalau kajian yang lebih lanjutnya mungkin orang politik bisa mengkaji itu lebih jauh ya atau karena ini multidisiplin ya antara politik kemudian ekonomi dan yang lainnya juga sosial kemasyarakatan nah itu Mas Aji oke terima kasih banyak Mas Wadli nampaknya agak make sense juga sih ya yang bikin regulasi kayak gitu dulu itu Mas Wadli ini pengalaman saya bikin muda kerja itu dulu sama teman-teman itu yang bikin teman-teman sih saya ikut-ikutan itu di protes sama KUMA itu mas ini anggotanya cuma 19 gitu kita marah lah lewong PT aja dua orang bisa kenapa kooperasi 19 orang gak bisa gitu nah itu regulasi-regulasi macam apa itu astagfirullahaladzim itu satu hal kemudian kalau soal apa demokrasi politik itu gak sempurna tapi kemudian ada demokrasi ekonomi mungkin kita boleh mencontoh misalnya di Spanyol itu bisa jadi apa CIC itu tetap bisa hidup CIC itu kooperativa integral katalana dan dia gak ada badan hukumnya mas gak legal itu CIC itu tapi dia bisa berdiri dan memiliki jaringan di seantero katalunya wah itu luar biasa sekali ini kita mungkin patut mencontoh CIC kemudian bagaimana kita bisa memproduksi wacana sebanyak-banyaknya dan orang itu tertarik kemudian kita bikin kooperasi bareng-bareng apa badan hukum yang legal ya serapopo yang laku gitu itu mungkin nanti akan keren itu ya mas ya amin mungkin itu bisa ditulis di virtual world teman-teman kalau punya ide itu monggo terima kasih banyak mas Adli mungkin kita bisa bergeser ke mas Muhammad Fahri ini ya Allah aku ya mas Muhammad Fahri ini rada minder-minder ini tulisannya iwak teri diketok-ketok ngeri gitu loh luar biasa ya silahkan mas Fahri kenapa bikin tulisan judulnya ekonomi alternatif judulnya eh rasanya itu kan sebenarnya tapi isinya itu luar biasa ngomong ke PDB PDB ini ya monggo mas Fahri silahkan baik mas Adli terima kasih sekali lagi atas perkenalannya terima kasih juga buat teman-teman dapat atas apresiasinya untuk ngadain sesi diskusi juga dari teman-teman yang ikut lomba festival demokrasi ekonomi ngomongin tentang demokrasi ekonomi itu sendiri jadi mungkin sekali lagi perkenalan sama saya Fahri halo semuanya saya bukan sarjana ekonomi gak gak kuliah ngambil ekonomi sekarang juga gak kuliah ngambil ekonomi terus tapi saya punya ketertarikan sama demokrasi ekonomi itu sendiri saya tahu pertama kali demokrasi ekonomi itu emang lewat Gapatma langsung jadi waktu itu saya rasa akhir tahun kemarin saya tahu istilah demokrasi ekonomi lewat Gapatma waktu itu berlaksana salah satu pemateri yang kemarin juga ngomongin pendidikan demokrasi ngebahas tentang ikut kayak semacam kelas atau kurs terkait demokrasi ekonomi terus saya akhirnya ketemu Gapatma nah dari situ akhirnya saya ngikutin Gapatma terus di salah satu postnya saya nemuin satu buku judulnya Making of Democratic Economy itu yang akhirnya jadi apa ya pengantar umum saya lah jadi pengantar umum jadi landasan awal saya terkait pengenalan awal saya terkait apa sih demokrasi ekonomi itu dari situ sebenarnya akhirnya saya ketemu banyak lagi nih tulisan-tulisan bacaan-bacaan terkait apa ya istilahnya cara alternatif dari cara kita berkehidupan cara kita bersistem menjalankan sistem ekonomi kayak contohnya yang saya sebut di tulisan saya ada tulisannya Naomi Klein yang this changes everything ngomongin tentang climate change sama kapitalisme itu gak bisa jalan bareng gitu loh karena kita mesti keluar dari skenario bisnis as usual sama The Divide bukunya Jason Hickel dia ekonomi antropologis kalau gak salah yang ngomongin tentang sejarah dari kesenjangan sosial ketimpangan kekayaan nah dua buku ini yang akhirnya jadi landasan awal saya ngejelasin kenapa sih kita butuh alternatif kenapa sih kita butuh cara lain dalam menjalankan sistem ekonomi gitu nah dari situ juga akhirnya jadi awal mula tulisan saya saya ngejelasin kalau yang saya tangkap adalah logika kita logika ekonomi kita yang cenderung mendukung atau mendukung growth atau pertumbuhan yang terus menerus yang akhirnya berada atau membawa kita pada posisi sekarang makanya dari situ tadi saya bilang dua landasan buku saya bukunya Naomi Klein sama Jason Hickel ada dua masalah besar yang sedang kita hadapi di abad ini pertama itu ya ketimpangan kekayaan sama krisis iklim gitu nah dari dua ini saya juga contohin sih awalnya relevansnya di kita karena kan kalau ngelihat growth itu sendiri itu pertumbuhan jadi salah satu jargon jargon kalau perekonomian harus ditumbuhkan harus terus dilanggengkan dan itu terlihat dari kebijakan-kebijakan dari keputusan pemerintah yang kita rasa akan langsung di Indonesia kayak kalau di tulisan saya saya jelaskan pengesahan undang-undang silaka atau cipta lapangan kerja yang meskipun dapat penolakan masif dari masyarakat tapi ternyata tetap dilolosin gitu sama wakil rakyat kita yang kita pilih sendiri gitu contoh lain saya jelasin terkait penanganan pandemi yang mana selalu dikaitkan dengan ekonomi gitu loh Faisal Basri pun dari saya ngutip dari naruh link pemberitaan yang mana dia bilang kalau ekonomi ini kayaknya yang lebih sering dimajukan daripada kesehatan gitu loh terlihat dari panglima perangnya dari pandemi ini aja dari sektor ekonomi terus juga dari struktur organisasinya juga dia ngeliat dari namanya aja nama ekonomi pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi kalau nggak salah gitu dari situ saya tadi masuk ke ke bukunya Jason Hickle sama Naomi Klein ngomongin tentang growth dan dampaknya apa gitu loh kalau katanya Jason Hickle kan sebenarnya growth itu yang melalui konsep trickle down ekonomi katanya kita tetap harus nombokin ini karena ini pada akhirnya akan mensejahterakan banyak orang banyak masyarakat gitu tapi ternyata kenyataannya justru yang kebalikan yang terjadi gitu meskipun dari tahun 1990 90 pertumbuhan ekonomi dunia itu naik 65% tapi ternyata orang miskin justru malah bertambah gitu nah dari situ kan ada masalah ada yang salah gitu di sisi lain juga cara kita menjalankan ekonomi kan membutuhkan sekali energi fosil energi-energi fotor yang dikeruk dari bumi untuk menjalankan roda perekonomian nah ini yang akhirnya membuat aktivitas kita mengejar pertumbuhan ini ternyata dampaknya sangat 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 keras sekali kayak kita sangat tidak menguntungkan baik buat masyarakat maupun buat bumi tempat kita tinggal nah dari situ saya muncul pertanyaan apakah ada alternatif apakah ada cara yang lebih adil baik buat kita sebagai masyarakat ataupun bumi tempat kita tinggal dalam menjalankan sistem ekonomi nah disitulah demokrasi ekonomi masuk saya banyak ngomongin prinsip ekonomi yang dijelasin sama Marjorie Kelly sama Ted Howard di buku yang tadi saya bilang The Making of Democratic Economy ada tujuh prinsip pertama principle of community yang berarti itu ekonomi itu tujuannya bukan buat ngejar keuntungan atau ngejar pertumbuhan tapi memang untuk ngasih dampak atau kesejahteraan bagi komunitasnya yang kedua itu principle of inclusion dimana komunitas di dalam di dalam itu di dalam yang menjalankan demokrasi ekonomi itu mendapatkan kelakuan yang sama gitu terus yang ketiga itu principle of place yang mana kalau kesejahteraan dalam komunitas itu harus diperkenalkan secara lokal supaya bisa memberikan dampak yang lebih dekat bagi komunitas-komunitasnya gitu karena kan kita kadang suka mikir kalau menjalankan bisnis harus ekspansi harus lebih apa ya harus coba going world wide lah istilahnya tapi kalau demokrasi ekonomi ini prinsipnya lebih ke dimana kita tetap berakar ke komunitas lokal kita aja dulu karena kita akan memberikan dampak ke orang-orang ini dan menjalankan demokrasi dengan orang-orang ini yang selanjutnya itu principle of good work yang mana tenaga kerja itu lebih penting dari modal dan makanya kondisi kerja dan upah harus layak selanjutnya adalah principle of democratic ownership mungkin yang dari tadi udah kita obrolin kalau kepemilikan itu jadi bersama sehingga pengambilan keputusan juga bisa dijalankan secara demokratis dan tujuannya juga sesuai sama kepentingan bersama itu terus yang selanjutnya adalah sustainability ini ngomongin keberlanjutan ekosistem makanya kan kita mulai dari lokal supaya kita kalau yang saya lihat melihat dari lokal supaya tidak terlalu tidak terlalu banyak mengeluarkan emisi istilahnya dalam menjalankan sistem ekonomi dan yang terakhir itu principle of ethical finance yang mana segala hal yang berhubungan dengan investasi atau keuangan itu bukan untuk meningkatkan akumulasi kekayaan tapi lebih kayak untuk memberikan kesejahteraan bagi komunitasnya ada beberapa contohnya yang saya mention disini ada Mondragon yang udah sering jadi golden standard untuk menjalankan demokrasi ekonomi terus juga ada satu lagi contoh kalau Mondragon kan lebih ke perusahaan satu lagi ini di level kota jadi gimana kota menjalankan demokrasi ekonomi dimana kota tersebut nanti ada turunan-turunannya kooperasi-kooperasi kerja juga gitu namanya community world building salah satu contohnya ini yang saya tulis di tulisan saya itu Cleveland Model jadi di Ohio kurang lebih gitu terus nah ya di tulisan saya selanjutnya saya ngomongin gimana nih setelah ada kayak semacam konsepnya nih tapi bagaimana nih dengan Indonesia kenapa gak ada istilah demokrasi ekonomi di Indonesia padahal sebenarnya kalau kita telusuri di pasal 33 ayat 4.1945 kan dimention itu demokrasi ekonomi bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar berdasar atas demokrasi ekonomi dan disitu saya tulis juga kalau Bung Hatta salah satu founding fathers kita juga pernah nulis tuh pentingnya demokrasi ekonomi sebagai pendamping demokrasi politik tapi apa sih kira-kira yang membuat demokrasi itu demokrasi ekonomi bisa bisa redup gitu gak kedengeran gitu di Indonesia nah disini saya jelasin kalau sebenarnya yang bikin demokrasi itu tidak terasa ya karena konsep demokrasi itu hanya berhenti saja di konsep tapi tidak secara praktik gitu kita bisa melihat dari proses atau kondisi-kondisi yang ada sekarang kayak misalnya usaha kelemahan KPK terus ada represi terhadap aktivis dan jurnalis terus perbutan tanah adat dan lain sebagainya jadi ada beberapa kasus-kasus yang emang dijalankan sama pemerintah tapi ternyata gak sesuai gitu mensejahterakan masyarakatnya dan kalau kita lihat kan memang kita menjalankan pemilu atau pilkada setiap beberapa tahun sekali tapi ternyata ya masyarakat hanya stop sampai situ aja gitu tapi setelah itu ya suara masyarakat seakan gak didengar gitu contohnya ya kayak tadi undang-undang Cilaka dia cacat prosedur tidak ada partisipasi publik tapi ya tetap aja diluluskan karena balik lagi itu apa yang dijalankan pemerintah ternyata hanya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan mereka aja kita juga bisa lihat kan kalau pemerintah sekarang ini mayoritas berlatar pengusaha sama punya hubungan sama elit politik nah ini yang sebenarnya jadi apa ya peringatan sih kalau sebenarnya ya emang mereka yang ada di mereka yang duduk sebagai orang-orang rakyat itu ya yang emang hanya mencoba untuk memberikan keuntungan pada mereka aja para pengusaha atau penguasa gitu daripada rakyat maka dari itu sebenarnya ya saya gak langsung menawarkan solusi ya kalau di tulisan saya tapi saya coba nyelipin dikit-dikit kayak contohnya kita harus keluar dari bisnis as usual skenario supaya kita bisa menjalankan demokrasi mungkin yang lebih adil gitu loh menjalankan kooperasi karena ya itu tadi masalahnya lebih ke bagaimana ternyata dari atas pun sebenarnya mereka tidak memberikan alternatif ke kita gitu makanya praktek demokrasi ekonomi sendiri itu adalah memulai demokrasi ekonomi sendiri dari bawah dari akar rumput yang sebenarnya bisa menjadi jadi harapan untuk menjalankan ekonomi yang lebih adil gitu gitu aja sih kalau dari saya mungkin kepanjangan atau wah mantap sekali mas Wahri ini ada beberapa poin ya mas ya tadi kayak contoh apa bukan contoh sih tapi kayak asas atau prinsip ya mas Wahri ya kayak ekonomi yang membedakan dengan yang ekstraktif itu kayak apa gitu yang ada apa prinsip of economy of community dengan community ini bahasa inggris ini bisa bahasa inggris gitu inclusion bagaimana ekonomi yang baik itu memberikan atau risk up inklusif terbuka kepada anggota-anggota tanya gitu tapi apa ya mas ya ini saya sepakat juga ini dengan the principle of place gitu principle of place kayaknya apa tiap tempat itu kan sumber dayanya beda-beda juga gitu kalau dari bawah ke atas itu berbeda dengan yang mas Fatli mas Fatli kan demokrasi politik dulu nah kalau mas hari ini kayaknya tampak yang dari akar rumput dulu langsung ke atas itu enggak mas hari kira-kira karena kalau saya lihat sulit sih maksudnya ngeliat dari yang atas udah sangat kuat banget sedangkan dari kita sendiri masih kadang mungkin terpolarisasi ya suka terpecah-pecah kalau lagi setelah pemilihan presiden ya atau pilkada atau pemilu beberapa kali ini yang kalau asumsinya dia lihat ya justru ngalah bikin kita terpecah-pecah nah itu yang sebenarnya jadi tantangan untuk menjalankan demokrasi ekonomi dari akar rumput ya betul betul karena memang terpecah berarti ini intinya mas hari juga itu ya agak digerakan digerut digerut gitu mas hari oh digerut ya sebenarnya ngomongin apa ya tulisan saya ini kalau lihat awal-awal sebenarnya bisa bisa mengarah kemana-mana pertanyaan saya kan bagaimana kita membuat suatu sistem ekonomi atau cara kehidupan yang lebih adil dan kalau ngelihat sebenarnya banyak banget nih banyak banget nih celah-celah ya kita untuk melakukan cara yang lebih adil cara yang lebih manusiawi cara yang lebih bermartabat dalam menjalani kehidupan kayak tadi demokrasi ekonomi salah satunya digerut juga salah satu konsep yang sebenarnya saya masih pelajari tapi mungkin masih asing banget buat banyak orang ya ya kayak ada lagi istilah gift ekonomi itu ngomongin bagaimana kita ekonomi itu berbasis hadiah gitu loh jadi gak berdasarkan kayak transaksi gitu tapi ya sebenarnya banyak banget kalau ngomongin tentang cara-cara alternatif banyak banget cara-cara yang lebih beragam banyak itu juga berdasarkan apa ya nilai-nilai yang sebenarnya udah di di pegang oleh kayak leluhur-leluhur atau budaya-budaya dari masyarakat adat gitu nah saya sebenarnya lagi baca satu buku menarik judulnya Pluriversal jadi dia kayak Pluriversal Post Development Dictionary jadi kayak semacam dia tuh bentuk bukunya itu kayak kayak kamus gitu ngasih list-list berbagai macam solusi bukan solusi tapi cara hidup cara hidup yang berlandaskan pada berlandaskan pada nilai-nilai leluhur ada nilai-nilai leluhur ada dari dari agama terus juga ada nilai-nilai nilai-nilai modern juga gitu loh yang sebenarnya masih masuk gitu loh sama nilai-nilai leluhur dan itu menarik sih ngeliat kalau ternyata banyak loh cara yang bisa kita bisa kita jalani supaya hidupnya itu lebih lebih adil lebih sejahtera buat semua gitu itu sih oke oke mas hari berarti memang apa moda ekonomi atrib gitu ya yang mungkin itu bisa kita ukur kompatibilitasnya dengan misal budaya-budaya yang ada di sekitar mantap mas hari ini tepuk tangan ini mas hari tulisanmu human banget oke ya kemudian ini saya mengingatkan kepada teman-teman ini ya untuk barangkali ada pertanyaan di selidu ini ada linknya di room chat nah itu kawan kan bisa kira-kira banyak mana sih pertanyaan yang yang lebih menarik gitu kira-kira gitu tapi coba kita lihat dulu di apa di selidonya mas juma ternyata juga saya screen menenak iya tapi belum ada yang bertanya sepertinya mas tampaknya belum ada mas iya kalau tidak ada pertanyaan ini kita anwaja ya apa resen resen aja barangkali ya resen boleh resen ada yang mau bertanya silahkan monggo teman-teman kalau ada pertanyaan ini macem-macem tadi tulisan barangkali mau nyanggah tulisannya mas Fadri atau nyanggah tulisannya mas Fahriwo kok itu padahal saya ini pengen hidup seperti kapitalis ingin menumbuk kekayaan misalnya kan boleh saja monggo teman-teman silahkan bertanya sambari menunggu teman-teman yang tidak bertanya ini barangkali kita ngobrol-ngobrol dulu kembali ke yang video tadi ada apa oh ini mas Rian Arapat tanya mas mas Sena dan mas Sima kakak adik ketahuan penasaran nih hehehe berarti kakak adik ya mas ini penggol dijawab mas Sena benar kebetulan akhirnya misteri terpecahkan enak enak wk 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 mungkin kita kembali ke video dulu mungkin tak ada pertanyaan mungkin ini ada satu pertanyaan oh ada satu pertanyaan mas ini mas Muhammad hari boleh diceritakan tentang nih dari tanpa nama atau anonimus oke aku jawab ya barangkali monggo mas monggo ya sebenarnya tulisan mungkin ya asumsi saya kan melihat mensil terpecah warung pintar itu kan karena di medium saya saya juga pernah nulis tentang warung pintar ya sebenarnya ya tulisan itu juga sebenarnya kan lebih kekerjaan waktu itu jadi saya sempat kerja sebagai content writer di warung pintar dan udah lama gak disana jadi gak tau kira-kira dari warung pintar sendiri itu udah sampai sampai mana terus plannya gimana apa yang mereka tuju gitu jadi kalau ngeliat hubungannya warung pintar sama demokrasi ekonomi saya gak tau karena belum bukan masuk udah lama gak disana juga gitu wah oke kira-kira bagaimana mas tanpa nama sudah cukup atau belum kalau belum ya silahkan raise hand atau gak raise hand ya tulis aja di kaleido kawan-kawan atau mungkin gini deh mas saya kok jadi ada pertanyaan tambahan warung pintar itu sebenarnya itu forum atau itu komunitas atau kooperasi itu mas warung pintar itu startup startup yang ngasih apa ya kalau terakhir saya karena ya kasih channel buat warung gitu sih dengan teknologi gak bantu distribusi gak bantuin masih teknologi ya itu kira-kira satu tempat itu jadi kayak bikin teknologi-teknologi yang mutakhir gitu Mas Wahri enggak lebih kayak ke warungnya tuh di macam apa ya dibikin modern mungkin istilahnya maksudnya dipasang kayak wifi colokan buat terus ada sistem iot juga jadi hal-hal kayak gitu sih dikasih CCTV dan dibantu untuk going digital gitu wait going digital itu berarti kayak warung kopi gitu berarti Mas Wahri iya kurang lebih gitu warung kopi terus ada wifi ada fitur-fitur metakhirnya terus warung itu jadi lebih pintar iya kurang lebih gitu oke terima kasih banyak Mas Wahri ini teman-teman kalau tidak bertanya silahkan isi slidonya kemudian tuliskan nama ini sebenarnya Mas Tanpa Nama siapa ini kan kira-kira sudah cukup atau belum gitu kan bisa dikonfirmasi manggul Mas Tanpa Nama kira-kira sudah cukup atau kita lihat lagi ada pertanyaan atau enggak di slidonya nah ini ada ide Gapatma itu berasal dari mana ya kenapa kok membuat atau menginisiasi kampanye dari sistem ekonomi demokrasi ekonomi silahkan Mas Sena dan Mas Bima anonimus juga monggo Mas ya terima kasih untuk pertanyaannya ceritanya itu sebenarnya kegelisahannya mungkin banyak yang teman-teman rasakan juga ya dari teman-teman penulis maupun yang bikin video pendek jadi kita Bima dulu jurusannya bisnis manajemen saya jurusannya IT jadi pada momen 2017 akhir akhir itu ada fenomena waktu itu yang membuat kita berdua skeptis dengan bidang masing-masing saya terutama waktu itu karena ojol yang bermasalah sampai sekarang masih bermasalah terus mencari-cari-cari solusinya apa ternyata menemukan istilah kooperasi kooperasi terus cari-cari-cari lagi ternyata ada istilah yang lebih besar lagi maksudnya mensakup itu semua dan mungkin kalau ngomongin Indonesia bisa lebih kuat gitu argumennya demokrasi ekonomi karena kooperasi kadang sudah celek namanya nah dalam situ perjalanannya tahun lalu kita melihat bahwa ini perlu nih digencarkan lagi kita lihat kekurangannya adalah tidak ada tempat dimana orang bisa belajar dengan segera gitu tentang demokrasi ekonomi dan kooperasi yang sebenarnya balik ke tadi tuh di kampus gak pernah diajarin di SD dulu pernah tapi cuma tahu kooperasi dan contoh misalnya kooperasi tempat beli topi waktu kita lupa bawa topi pas mau pacara gitu-gitu kan ya aku ingatnya yang begitu-begitu sama buat tempat fotokopi gitu kan padahal sejatinya kooperasi itu potensinya lebih dari itu dan demokrasi ekonomi itu sangat urjin sekarang ya melihat tadi yang Mas Fahri sampaikan contoh beberapa hal yang kelihatan bahwa ini tuh memang pemilik uang sama pemilik kekuasaan itu sudah bersaudara lah mereka kita yang remah-remah ini ya tidak tidak dianggap terus disitu kita ngeliat oke karena perlu tempat buat ya entah rekomendasi konten entah bikin konten original entah belajar entah kelompok pembelajar gitu ya supaya orang-orang yang merasakan kegelisahan yang mirip itu bisa lebih cepat belajarnya enggak kayak kita dulu dulu tuh kita nyari-nyari motor directnya banget gitu googling sana-sini nyari istilah ini itu gitu ya mbok ya kalau ada tempat buat bertanya atau beri susi barang kan lebih cepat untuk mengakselerasi gitu terwujudnya mimpi demoksi ekonomi yang sudah dari zaman bala harusnya berproses tapi realitanya kan enggak banyak sekali tadi yang kita lihat dari teman-teman yang bikin video maupun blog kan sama ya konsernya itu saya merasa enggak berkeahlian di bidang ini saya merasa baru dengar saya tanya ke teman yang lain gitu-gitu ya itu itu yang memang kita rasakan pada waktu dulu-dulu dan sekarang mungkin kita agak lebih sedikit tahu dan harapannya lebih banyak orang tahu makanya dapat malah lahir dan persifal ini lahir gitu cerita awalnya udah cukup lengkap jadi kegelisahan dari apa manajemen bisnis gitu akunya terus masalah dari bisnis IT gitu ya ngelihat kok IT harusnya enggak kayak gini gitu nah aku nambahin aja kelebih ke kapatmennya itu sendiri ya sebenarnya emang sekarang lebih banyak menginisiasi kampanye kalau disebut mas analimus ini gitu ya walaupun sebenarnya pengen lebih jauh lagi tuh emang-emang kapatmen ini bentuknya kooperasi gitu bahkan desainnya juga kooperasi multi pihak gitu yang dimiliki tiga pihak ada kontributor ada pelanggan dan juga ada pekerjanya gitu pengennya secara desain gitu sekarang juga lagi menyiapkan apa semacam adik ART-nya seperti itu ya nah sebenarnya pengen sebenarnya sangat senang sekali salah satu agendanya bikin lomba blog sama lomba video ini juga biar nemu teman-teman yang lain gitu yang apa namanya mau juga atau apa ya mau untuk mengeproduksi tentang narasi-narasi demokrasi ekonomi lah kayak gitu nah sebenarnya si kapatmen ini juga nanti terbuka gitu maksudnya bisa teman-teman pengennya juga terus bergabung juga jadi gak cuman apa saya atau masena gitu atau ada beberapa teman-teman yang lain yang jadi cofondan juga gitu ya perlima dan ada teman-teman lain yang juga ikut gabung di discord gitu dulu kita pernah rajin untuk ketemu seminggu sekali gitu tiap hari selasa malam untuk membahas si organisasi kapatmanya gitu cuman kemarin sepet terkandala apa gak rutin lagi gitu itu sebenarnya bisa diaktifkan lagi gitu sehingga akhirnya bisa kita remuk bareng kayak gitu dan harapannya emang bisa apa ya ya karena ini bentuknya kooperasi berarti bisnis gitu bisa beneran menghidupi dari kapatmanya gitu ya berarti bisa banyak konten bisa apa namanya kayak media belajar kolektif kayak gitu tapi sekaligus juga bisa dimonetize kayak gitu nah caranya gimana kita lebih enak mikirnya bareng-bareng kayak gitu jadi akhirnya mungkin sekarang emang caranya kampanye dulu ya tapi sebenarnya harapannya emang jadi sebuah kooperasi yang bisa menghidupi orang-orang yang bekerja di situ kayak gitu terus juga bisa memproduksi terus kayak gitu tentang apa ya hal-hal yang sebenarnya harusnya bisa diobrolin secara arus utama gitu gak hanya di pinggiran gitu bahkan harusnya di institusi-institusi pendidikan kayak gitu juga sih harapannya itu mungkin kalau bentuk si demokrasi ekonomi kalau peskerasanya yang tadi udah diceritain Mas Enasih terima kasih banyak Mas Ima lah ini ide demokrasi ekonomi ini Mas Enasih dan Mas Ima ini enggak bikin operasi yang terdiri atas tiga pihak gitu kontributor kemudian pekerja dan pelanggan nah ini dimiliki oleh semua lah barangkali kawan-kawan kalau tertarik ini yang nulis blog-blog juga ini mantap ini kayaknya ya Mas bikin ikut serta gitu dalam operasi Gat Padma ini benar-benar bisa mulai dengan join Discord Gat Padma dulu juga bisa nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh bisa banget di barangkali nah barangkali Mas Ima nanti boleh nge-share link Discord nya Mas Ima oke nanti di-share link Discord juga oke terima kasih Mas Ima ini ada ini bagaimana cara memulai demokrasi ekonomi kooperasi dari hal paling dasar kepada Mas Ima dan Mas Ima lah monggo Mas Ima atau Mas Ima silahkan oke aku dulu ya coba ya bagaimana cara memulai demokrasi ekonomi atau kooperasi dari hal yang paling dasar mungkin cerita pengalaman aja dulu sebelum setelah mengenal akhirnya tentang kooperasi ekonomi dan kooperasi itu langsung pengen nyobain lah bikin dulu aja bikin dulu pertama kali menginisiasi sebuah kooperasi konsumsi kenapa kooperasi konsumsi soalnya lihat kooperasi pertama yang terkompetasi yang kooperasi modern pertama yang terdokumentasi dengan baik kan yang di Rohdil tahun 1844 itu yang di Inggris itu kan kooperasi konsumsi itu kooperasi pertama berarti aku mikir wah berarti paling gampang ini kooperasi konsumsi ya wislah berarti ini kooperasi konsumsi pada waktu itu bikin kooperasi konsumsi namanya kooperasi Ardini itu kooperasi yang intinya itu kan kita kan pada waktu itu ngontrak kebetulan saya sama masanya dulu pengusaha kecil lah UKM gitu masanya di bidang IT saya di jahit-menjahit kayak gitu kita satu kantor satu rumah gitu terus kan namanya anak kantor sering minum kopi minum teh kayak gitu pengennya kita pantrynya tuh kita miliki bareng-bareng satu kantor nah jadi kooperasi konsumsi buat menyediakan kopi teh dan minuman-minuman kayak coklat kayak itu tiga minuman itulah gitu-itu kita provide bareng terus nanti profitnya juga kita bagi bareng kayak gitu nah itu berjalan bahkan kita sampai nge-profit tiga kantor gak cuma kantor kita tapi ternyata ada gambar kantor lain juga yang turut gitu total tuh anggotanya 26 anggota nah namun cuma berjalan 10 bulan atau setahun kayak gitu akhirnya kita bubarkan alasannya karena ternyata apa ya mungkin bisa menyelesaikan apa ya pemenuhan kebutuhannya tetap terpenuhi karena tadinya akhirnya bisa beli kopi teh dan lain sebagian lebih murah ya kan karena ini milik kita ya wis profitnya gak usah gede-gede yang penting bisa jalan cuman secara ideologi lagi-lagi kayak ya buat apa sih beroperasi kayak gini dan lain sebagainya kayak turut memikirkan bersama-samanya tuh minim banget kayak gitu akhirnya malah capek di pengurusnya gitu malah jadi apa ya kayak kita semangat sendiri tapi yang lain kayak enggak gitu kan akhirnya capek juga akhirnya digubarin terus berpikirlah kayak kayaknya bisa mulai dengan ikut ke koperasi yang beneran itu koperasi yang beneran dulu ajalah toh namanya koperasi pasti sukara dan terbuka nah mending gedein yang membesarkan yang sudah ada daripada bikin baru lah itu pasti akan lebih mudah nah dari akhirnya bikin gabung-gabung koperasi itu tuh kembali ke pertanyaan asumsinya kan berarti dari hal yang paling apa bagaimana caranya dari hal yang paling dasar asumsi yang pertama adalah mulai dari yang paling mudah ternyata fail karena orang-orangnya nggak punya rasa koperasian tapi itu juga bukan jadi apa ya hal yang terus berarti kalau dimulai dengan orang yang beneran nggak tahu tuh terus pasti fail nggak juga ini cuma secara pengalaman gitu soalnya tadi sesi sebelumnya Bu Yanti dari Pela Musa di Malang itu juga cerita tentang beliau ngajakin anak-anak muda buat berkoperasi akhirnya juga mau juga gitu dan aktif juga walaupun gontok-gontokan kayak gitu ya jadi ini lebih ke syaring pengalaman aja pernah nyoba dari beberapa asumsi terus yang kedua nyobain dengan gabung koperasi berarti kan asumsinya bahwa teman-teman yang di dalam koperasi sudah paham tentang koperasi kayak gitu ya tapi seringkali masalahnya adalah tidak memenuhi kebutuhannya kayak gitu akhirnya pun memenuhi kebutuhan biasanya juga secara ideologi itu nggak nggak apa ya nggak nggak bisa langsung in gitu akhirnya mendorong juga tentang ide-ide demokrasi ekonomi atau koperasi atau belanja di produk-produk yang lebih apa ya lebih apa di-provide oleh koperasi gitu nah jadi kalau hal yang paling dasar akhirnya kalau saya sih kembali ke kayaknya emang butuh disebarluaskan seluas-luasnya dulu aja deh tentang koperasi sama demokrasi ekonomi kayak gitu makanya gabat maini juga perlu akhirnya kita gas lagi soalnya ketika orang lebih tahun mendalam atau lebih subtantif tentang koperasinya itu kalau ngajakin bisnis atau belanja itu jadi gampang bikin koperasi yaudah nggak ada asumsi-asumsi lain jadi kayak enak aja terus beli di sana soalnya mereka dimiliki sama pekerjanya itu kayak hal yang biasa nah menurutku sih kalau caranya dengan yang paling dekat belajar aku juga dulu ya dengan asumsi-asumsi yang mungkin salah juga dimulai dari yang paling dekat dari teman-teman kalau tadi Mas Rian di desanya kayak ada tentang pertanian dimulai dari situ dulu aja pasti akan lebih mudah kayak gitu dimulai yang paling dekat aja sih dan biasanya tentang yang perlu dimanti-wanti perkara penggunaan kebutuhan dasarnya namanya koperasi itu bisnis jadi ya tetap harus bisa memulai kebutuhan kalau nggak nanti akhirnya pada cabut juga anggotanya gitu itu aja oke ya terima kasih banyak Mas Bima jadi penyampaian dari Mas Bima terkait bagaimana cara memulai koperasi dari apa namanya kiwotengen bisik jadi dari sekitar kita dulu kemudian yang kedua itu bisa join ke koperasi yang sudah ada sukarela dan terbuka gitu mungkin ini Mas Hena mau menambahi Mas Hena silahkan oh ya kalau mau mulai dari yang paling dasar sebenarnya menurutku nggak jauh beda dari Bima sampaikan itu mulai aja dari mungkin aku menghabis yang agak beda dikit ini memang harus dari yang paling dekat atau bergabung aja ke yang memang kita tahu sudah lebih baik supaya mempelajari dulu tapi kalau memang mau dicoba mungkin lebih mengarahkan coba cari kemampuan atau skill yang teman-teman punya terus cari teman-teman yang punya kemampuan yang mirip terus bikin koperasi pekerja dengan teman-teman itu ini yang nanti sore akan diceritakan oleh Sanggari itu teman-teman dari bisa dibilang seniman dan mereka ya sesama seniman desainer grafis berusaha untuk kita punya kemampuan apa terus kita pengen hidup dari sini tapi kita pengen hidup dari sini dengan cara yang lebih adil bukan cuma tinggal join ke agensi mana join ke perusahaan kesarian mana mereka memiliki skill yang memang mereka dari fashion maupun mampu hidup dari situ tapi belum sepenuhnya masih proses beberapa kali kita juga teman-teman di gabatnya juga ada dari misalnya Niko kalau nggak salah Niko dia punya kemampuan menulis terutama ada jago SEO juga jadi dia bikin blog sama teman-teman sama teman-temannya dia ya ini blognya ini menjadi kooperasi isinya penulis tipikal yang kita lihat saat ini kooperasi pekerja ini belum populer di Indonesia mungkin teman-teman pernah ada kooperasi karyawan itu tuh biasanya ada misalnya Dalkonsel perusahaannya terus pegawainya bikin kooperasi pegawai tapi antara kooperasi dengan PT itu dua entitas berbeda kalau kooperasi pekerja itu satu entitas perusahaan dimana dimiliki oleh para pekerjanya nah bayanganku kalau misalnya mau tadi mas gue memberikan guideline-nya ya dan pengalaman tapi kalau yang kita lihat akhir-akhir ini orang-orang tuh tertarik dengan kooperasi pekerja karena tadi punya kemampuan punya keahlian ada beberapa orang yang gak harus sama ya bisa jadi komplemented misalnya kamu jago desain ada temen jago cari klien desain ya itu jadi satu tempat terus bikin perusahaan desain barang-barang atau gak harus yang ya mungkin kalau anak muda biasanya kreatif ya kayak tadi siang Bu Yanti menyampaikan ada kooperasi aku lupa kepanjangan Malang Boys anak-anak malang Boys mereka tuh ya anak-anak muda karena punya kemampuan desain grafis videografi dan lain-lain ya mereka membangun kooperasi ya dengan menawarkan jasa kreatif tapi bisa juga gak harus yang kayak gitu ya misalnya punya kemampuan apa yang fisiko itu apa rumah kayak misalnya nukang misalnya nukang kayu misalnya ada ahlian nukang kayu atau ada tetangganya yang memang keahlian itu yaudah berkobrol yuk kita bikin perusahaan bareng tapi ya jangan dikira langsung gede gitu ya tadi orang bikin PT kan berdua bertiga beres yaudah bikin perusahaan terus dengan kemampuan yang dimiliki cari teman-teman yang entah kemampuan yang sama atau komplementer bikin jadi kooperasi pekerja nah kalau gimana teknisnya itu yang beberapa kali juga kabat mas sering dapet pertanyaan gitu oke aku udah kebakar nih mas aku udah pengen bikin iye caranya iye ya itu kita memang ada perencana beberapa bulan gak tau minggu atau bulan ke depan untuk membuat semacam lebih ke teknisnya ya kayak how to bener-bener gimana bikin pokokasi pekerjaan dari awal sampai akhir jadi bahkan badan hukumnya jadi tapi itu masih nanti sementara mau gue dicoba aja dulu gak harus legalnya jadi coba cari literatur tentang kooperasi pekerja worker co-op bentuknya prakooperasi dulu gak apa-apa lebih jalan sama teman-teman yang sepemikiran paling itu dulu oke terima kasih banyak mas sena tadi tentang apa awal mulai awal gak mulai halo halo sebagaimana suara saya tersengar oke gimana mas terdengar ya terdengar terdengar mungkin kita langsung ke pertanyaan yang votenya lebih banyak ini ada anonimus kenapa kok namanya bencana alam mas hari bukan bencana ekologis kan kita manusia juga bagian dari alam wah ini monggo mas hari bisa aku kurang ngerti sih sama pertanyaannya bisa yang nanya bisa di emphasize lagi gak bisa di jelas lagi mungkin tambahan juga itu mas apa yang votenya buat lagi itu tentang konsep the growth juga mas hari monggo di oke sebenarnya ini masih aku juga masih belajar sih tentang konsep di growth ini sendiri jadi kan seperti yang tadi udah diobrolin udah dibahas primary goal kita tujuan utama kita dalam berekonomi itu kan growth mengejar pertumbuhan gitu mengejar pertumbuhan ekonomi di siapa negara semua tuh ngelihatnya ke gimana caranya kita meningkatkan growth nah di growth ini sebenarnya lebih kayak ke antitesisnya growth itu sendiri jadi gimana kita bisa consume less produce less buat ya itu tadi lebih lebih adil lagi gitu tadi baru sempat coba dengar podcast di growth ngomongin pentingnya sebenarnya untuk mengetahui dulu tentang material growth sama economic growth economic growth kayak yang tadi aku bahas terkait GDP atau PDB dalam perekonomian di suatu negara PDB di suatu negara sedangkan material growth itu pertumbuhan apa ya bahan-bahan atau yang men-transfer energi itulah kayak misalnya tebang pohon atau ngebakar fosil gitu kan nah di growth ini gimana caranya kita bisa menurunkan dua hal ini sih gitu karena ada sebenarnya ada satu satu konsep lagi namanya green growth green growth itu sebenarnya mencoba tetap menurunkan material growth yaitu ya energi-energi tadi yang bikin kerusakan alam tapi tetap menaikkan growth ekonomi gitu nah tapi ternyata yang aku tahu kalau hal itu nggak bisa kayak gitu kalau misalnya emang mau turun growth yang material yang ekonomik juga mesti turun nah itu gimana kita bisa hidup dengan konsep di growth itu kita produce less consume less gitu lebih sedikit ngeproduksi lebih sedikit mengkonsumsi gitu itu sih yang aku tahu sejauh ini ya masih belajar soalnya oke terima kasih banyak mas Pak Hri ini juga ada dari Bu Heira Dianti ada tulisan-tulisan bagus di Post Growth Institute nah itu Post Growth ORG itu teman-teman boleh apa nyalin link-nya juga terus ada lagi buku Welhi Nasional dan juga terus bekerja sama di acara ini ya Mas Bima dan Mas Enang Welhi Nasional itu tentang apa ekonomi Nusantara ya besok mereka ngisi nah besok mereka ngisi lah ini barangkali pertanyaan ini bisa terjawab besok lah tetap pantengin terus pokoknya acara Festival Demokrasi Ekonomi ini biar kita tambah makin tambah awasannya oke barangkali itu saja untuk apa diskusi hari ini saya memohon maaf kepada kawan-kawan semua apabila ada ucapan saya yang gak berkenan kemudian saya juga sangat mengapresiasi tulisan dan video kawan-kawan yang mantep-mantep luar biasa iwak teri diketok-ketok ngerintok pokoknya pokoknya keren nah ini saya kembalikan ke Mas Enak atau Mas Bima monggo sebagai MC terima kasih banyak seru banget Mas Aji terima kasih banyak udah nemenin teman-teman semua yang juara di lomba blog juga lomba video sebelum kita tutup kita foto bareng dulu ya teman-teman minta tolong untuk dibuka kameranya gitu ini kita tunggu oke ya yuk 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 oke udah ready belum oke kita tunggu kita lagi ya masih nambah 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 oke 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 masih masih nambah kayak ditunggu 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 yuk 3 2 1 terima kasih teman-teman terima kasih ya sampai berjumpa kembali nanti sore jam setengah 4 harusnya nah jam setengah 4 akan ada sesi selanjutnya ini dari teman-teman muda judul sasinya itu kooperator generasi baru bisa ketemu sama teman-teman dari Kayahara Sanggari dan Ginter oke kita melihat dulu sampai berjumpa nanti sore dadah selamat menikmati